Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa konflik sengketa lahan warga Desa Tirta Mulya Kecamata Air Sugihan Kabupaten Ogan, Kopring Ilir dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari masih berkelanjutan. Bahkan konflik agraria warga versus perusahaan perkebunan sawit tersebut sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Beberapa kali aksi demonstrasi dilakukan masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan dan Kabupaten. Konflik sengketa lahan warga Desa Tirta Mulya Kecamata Air Sugihan Kabupaten Ogan, Ilir dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Ruri Jumar Saif menemui ratusan warga yang memenuhi halaman kantor Desa Tirta Mulya Kecamata Air Sugihan Kabupaten Ogan, Kopring Ilir mendengarkan langsung keluhan warga terkait konflik agraria yang masih berkepanjangan. Konflik sengketa 1.100 hektare lahan pertanian yang menjadi lahan perkebunan sawit antara warga Desa Tirta Mulya Kecamata Air Sugihan dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari memang sudah meredah. Namun masyarakat belum menerima kembali hak atas lahan yang saat ini ditempati perusahaan perkebunan. Ruri Jumar Saif menyampaikan konflik sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit akan segera ditindaklanjuti dengan memverifikasi data yang diterimanya dari masyarakat terkait pengelolaan lahan 1.100 hektare yang menurut masyarakat merupakan lahan perluasan lahan transmigrasi 1982. Bahwa yang kita butuhkan adalah peta kawasannya terus itu juga daftar CPCL yang berapa kelompok petani yang ada memang melakukan pemanfaatanan di situ dan surat pernyataan berupa surat pernyataan yang memang menyatakan bahwa mereka adalah petani penggarap yang ada di lahan APL tersebut. Kalau saya sangat optimis dengan kehadirannya Bapak Ruri Jumar Saif selaku Ketua Tim Nawacita Republik Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia saya sangat optimis bahwa persoalan ini akan selesai karena menurut saya beliau kan langsung kontaknya ke Presiden dan Presiden punya hak punya hak ya kan sebagai Presiden untuk memutuskan persoalan ini karena bagi kami, bagi kami, masyarakat dan saya sebagai pendamping kami sudah berjuang sudah cukup lama Sementara itu Kepala Desa Tertemulia Muhais berharap dirinya Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Ruri Jumar Saif dapat segera menyelesaikan kemelut konflik agraria antara masyarakat dengan pihak PT Selatan Agro Makmur Lestari sehingga masyarakat dapat kembali bertani di atas lahan yang memang semestinya milik masyarakat Dari Palembang Muhammad Riza Falepi, AINews, melaporkan terima kasih terima kasih